Selanjutnya, Saudara TNI Angkatan Laut terus menggelar vaksinasi untuk segera membentuk kekebalan komunal di masyarakat. Di antaranya, vaksinasi di Pondok Pesantren, Cirebon, Jawa Barat dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan TNI Polori dan pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan 6.000 vaksin untuk santri dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Khas, Kempek, dan Puntet. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan target serbuan vaksinasi di dua Pondok Pesantren itu adalah 6.000 orang. Di awal pelaksanaan vaksinasi bulan Juni lalu, kebijakan serbuan vaksin dilaksanakan di pulau-pulau terluar, desa pesisir, dan kampung-kampung nelayan. Setelah tercapai, TNI Angkatan Laut menyasar pemukiman padat, pelajar, santri, dan masyarakat sekitar. Dalam vaksinasi di Cirebon diturunkan 32 tim medis dan vaksinator untuk melayani para santri. Sementara itu, Kuarmada 2 TNI Angkatan Laut kembali menggelar serbuan vaksinasi di wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura. Serbuan vaksinasi yang dilaksanakan terpusat di Stadion Gelora Bangkalan dan tersebar di 22 puskesmas di Kabupaten Bangkalan selama dua hari. Kuarmada 2 menargetkan 30.000 orang tervaksin kepada masyarakat Bangkalan. Pangkwar Mada 2 Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan, TNI Angkatan Laut berupaya konsisten melaksanakan program prioritas penanggulangan COVID-19, yakni melaksanakan serbuan vaksinasi kepada masyarakat maritim. TNI Angkatan Laut siap mengerahkan seluruh sumber daya atau sarana-prasarana yang dimiliki setiap jajaran TNI AL. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono mengunjungi pesantren Surya Laya untuk melaksanakan pemantauan vaksinasi terhadap ribuan warga dan santri, serta melaksanakan bakti sosial dalam rangka hut TNI ke-76. Kasal dan Wakasal pun langsung memantau pelaksanaan serbuan vaksinasi yang dilaksanakan di Aula Serbaguna dari pelaksanaan pendaftaran, screening, serta pelaksanaan penyutikan vaksinasi. Pada gelombang kedua dilaksanakan vaksinasi untuk 3.000 warga, vaksin dosis kedua serta dosis ke-1 untuk 500 warga. TNI Angkatan Laut sendiri menerjunkan vaksinator sebanyak 88 personel yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mempunyai herd immunity atau kekebalan komunal sebesar 70 persen sehingga dapat meningkatkan imun masyarakat yang kuat. Selain vaksinasi, sebelumnya TNI Angkatan Laut juga melaksanakan penaburan berbagai jenis bibit ikan di sungai Citaduy yang sebelumnya pihak TNI AL bersama BPBD telah melaksanakan program bersih-bersih sungai di sekitar pesantren karena sudah mengalami banjir akibat pendangkalan yang pernah terjadi beberapa kali. TNI Angkatan Laut juga memberikan bantuan sedikitnya 400 paket terhadap berbagai kalangan di pesantren dari mulai tenaga medisantri untuk membantu meringankan beban kebutuhan di masa pandemi. Dari Tasik Malaya, Tim Liputan TVRI melaporkan.